Stok Palem di Cloud Polri Sukabumi kembali membuka diri untuk melepas stigma kepada masyarakat. Sedikitnya, 412 siswa calon perwira polisi melakukan donor darah sebagai bentuk kemanusiaan untuk membantu ketersediaan stok darah palamer Indonesia, kota, dan kabupaten Sukabumi. Seluruh siswa polisi dinyatakan sehat dan juga sudah siap menuju adaptasi kebiasaan baru untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar setelah 3 minggu menjalani karantina mandiri. Donor darah pada masa pandemi tetap aman untuk dilakukan asalkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan pada pera dan pasca donor darah. Saat ini jumlah siswa polisi yang melakukan pendidikan di Stok Palem juga dikurangi. Dari 1.500 lebih siswa, kini hanya 900 siswa. Sedangkan sisanya disebarkan ke seluruh pusat pendidikan yang ada di Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga virtual. Siswa sendiri ada sejumlah 412. 12 siswa, di mana dari siswa ini dengan kondisinya sudah membaik, dan kita sudah, stupa ini saat ini sudah mulai norman kembali, tidak ada siswa yang sakit. Karena pembelajaran saat ini memang dibagi di stupa, kemudian di beberapa SPN. Kalau saya pribadi, ini yang pertama kali. Tapi kalau kegiatan dari Stupa dan SIP Angkatan 49, ini yang kedua kali. Kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan kemanusiaan ya, yang sangat bermanfaat bagi setiap manusia, khususnya buat saya pribadi. Selain untuk kesehatan, untuk diri saya sendiri, darah yang saya sumbangkan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Kegiatan ini terus dilakukan sebagai bentuk untuk melepas stigma masyarakat dan telah siap untuk menghadapi new normal dengan pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan. Aksi sosial ini juga dilakukan Polri untuk menyambut hari Bayangkara ke-74. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.